Inilah rekaman CCTV, di mana para bandit jalanan membegal korbannya di kawasan jalan Nusantara, Makassar. Tak tanggung-tanggung, para begal juga membawa senjata tajam yang melukai korbannya. Bergerak cepat, tim Resma Polsek Panakukang langsung memburu para tersangka. Benar saja, satu persatu kawanan begal sadis di gerbak polisi di tempat persembunyiannya di desa Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Empat tersangka yang tengah tertidur pulas tak berkutik setelah tempat persembunyiannya di gerbak polisi. Ironisnya lagi keempat tersangka masih di bawah punggung. Saat digeledah, polisi berhasil mengamankan barang bukti senjata tajam, serta satu unit telepon genggam milik korban hasil rampasan. Berapa orang kau melakukan semua? Nah, ini sini terangkan. Berapa orang kau tadi? Tiga motor. Berapa orang? Sampai tarik ini? Sampai busur. Sampai busur korban? Sampai busur korban? Apanya kau busur? Kakinya? Kau tahan orang? Kau tahan orang? Kau todong? Kau tahan semua? Sementara jalan, baru kau busur. Kau ambil HP-nya? Gimana kau ambil HP-nya? Gimana? Kuturnya? Kau ambil HP-nya? Gimana? Kuturnya? Kuturnya? Selanjutnya para tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Panakukang untuk pengembangan. Dari hasil interogasi terhadap keempat tersangka, polisi kantongi identitas tersangka lainnya yang ikut lakukan aksi pegang. Tim Resmo Polsek Panakukang langsung menuju TKP ke-2. Polisi langsung datang ke rumah tersangka lain, yakni RU, di kawasan Maros. Saat ditangkap, tersangka RU juga sedang tertidur pulas. Tidur deh. Mau tidur? Tidur deh. Tidur deh. Tidur deh. Tidur deh. Tidur deh. Iya, iya, iya. Nanti kita ceritakan. Tidur deh. Tidur deh. Bahkan orang tuanya tak menyangka RU ikut dalam aksi pegang. Polisi kembali lakukan pengejaran terhadap tersangka selanjutnya. Reski alias Donggu berhasil diringkus tanpa perlawanan di kediamannya di kawasan Maros. Perl 형ang tertinggi. ри Robert H. Belies. Berlian. Berlian. Menurut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.